Kedatangan Irjen Verdi tersebut langsung diberondong sejumlah pertanyaan oleh rekan-rekan wartawan. Sejumlah anggota kepolisian berpakaian dinas lengkap juga langsung memberikan perlindungan. Namun ada salah seorang pengawal yang menarik perhatian. Pengawal tersebut terlihat memakai baju hitam dan mengenakan masker. Ia terlihat berada paling depan seusai Irjen Verdi keluar dari mobilnya. Pengawal berbaju hitam ini juga terlihat sigap melindungi Irjen Verdi saat ingin memasuki ruangan. Diduga pria tersebut merupakan salah seorang ajudan Irjen Verdi. Diketahui kedatangan Irjen Verdi sambo ke Bares Krim Polri untuk memenuhi panggilan terkait kasus Brigadir J. Dikatakannya ini merupakan pemeriksaan kali keempat kepada dirinya. Pemeriksaan sebelumnya dilakukan di Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, dan terakhir Bares Krim Polri. Pada kesempatan itu Irjen Verdi meminta maaf kepada institusi soal insiden baku tembak kedua ajudannya di rumah dinas miliknya. Irjen Verdi juga menegaskan bahwa Brigadir J. telah melakukan pelecehan seksual kepada sang istri. Ia meminta kepada publik agar tidak berspekulasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini dikatakan Irjen Verdi, sang istri masih dalam kondisi trauma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!